Selamat datang rekan-rekan Sekarang kita akan Membahas Tentang Pembelajaran untuk Membuat atau menginstall Suatu server CBT dengan nama Aplikasinya Yaitu Extraordinary CBT Di dalam Aplikasi ini Aplikasinya jelas lebih ringan Juga bisa membantu rekan-rekan Dalam mengelola CBT Ini fokus untuk Pengujian ya berbeda dengan Aplikasi yang lain seperti modal Itu banyak fitur yang mungkin Kalau ujian itu terlalu Full ya kalau ini fokus Untuk CBT aja tentu Ringan dan amat sangat mudah Dipakai oke kita langsung Saja langkah pertama rekan-rekan Silahkan Masuk disini ya Tulis aja download Namanya Extraordinary Extraordinary Dan di ujungnya menggunakan Kata CBT Nah seperti ini Kalau sudah boleh Masuk di bagian paling atas Di download Atau masuk disini juga Boleh ya Kita coba yang kedua Kita klik aja Nah ini teman-teman bisa Masuk di dalam beberapa Pilihan ya Ada channelnya juga Ada channel di telegram Atau mungkin ini grupnya juga Dan juga bisa memberikan donasi Berupa traktir channel ya Seperti itu Kita skip dulu ya Kita masuk ke dalam download Nah disini rekan-rekan Banyak sekali Untuk tipenya Nah teman-teman bisa Milih Dari tipe yang Cocok untuk penggunaannya ya Disini ada Untuk Ubuntu Untuk Windows Kalau kita fokusnya Untuk hosting ya Teman-teman Ya di scroll aja Ke bawah Sampai ada hosting Ini saya menggunakan Tipe yang 3.1.16 4 ya Build 5 ya Versi ini dapat digunakan Di hosting Garing PPS Yang menggunakan panel Ataupun lokal Nah ini teman-teman Tinggal di download aja Ini berlaku ya Untuk tipe-tipe Ke atasnya Cara penggunaannya Hampir sama Kita pilih aja Nah ini Sudah ada ya Pilenya Langsung minta Dibuatkan foldernya Saya coba Di bagian dokumen aja Teman-teman Oke kita pilih Disini adalah Namanya Extra Ordinary CBT Oke Seperti itu Kalau sudah Tinggal kita Save dulu Nah tunggu Beberapa saat Kalau sudah ter-save Ini kecil ya Hanya 42 Mega Seperti itu Kalau sudah Kita buka Foldernya Nah ini adalah Filenya Rekan-rekan Jadi kita Extract dulu Disini Di bagian Wiendra Lalu Extract here Nah di Extract here Ini nanti Akan Ada beberapa Pile ya Dan juga Beberapa Folder Yang bisa Kita gunakan Dan perlu Diketahui Dari fungsi Spesifiknya Nah kita Buka dulu Yang ini Nah disini Ada The Exo CBT Ini adalah Aplikasinya Ini adalah Database Teman-teman Bila teman-teman Mau Membuka Readminya Juga Boleh ya Kita buka Menggunakan Notepad Aja Teman-teman Open with Choose Ya Notepad Apa ya Yang Dia Buat Nah ini ada Tutorialnya Sedikit mungkin ya How to install Tempatkan Di ExoCBT Directory Server Dengan Route Mengarah Pada ExoCBT Public Nah ini Jadi nanti Harus Menggunakan Public Arahannya Edit Don Envy Sesuai Database Credential Sesuai Dengan Konfigurasi Anda Dan lain-lain Nah nanti Kita Don't Set Aja Itu Arahannya Secara Umum Ya Sekarang Kita Coba Dibuat Aja Karena Kita akan Upload Ini harus Dibuatkan Menjadi Jeep Teman-teman Klik Kanan Winrar Ya Disini Setelah Itu Kita Pilih Jeep Nah The ExoCBT Ya Kita Buatkan Aja Tekan Oke Teman-teman Dibuatkan Jeep Nah Kalau Sudah Teman-teman Nah Sekarang Kita Harus Masuk Ke C Panel Ya Di Bagian C Panel Ini Rekan-rekan Jadi Teman-teman Harus Berlangganan Dulu Atau Membuat Dulu Satu Buah Hosting Berikut Dengan Domain Nah Ini Saya Kebetulan Menggunakan Domain Dari Dewa Hoster Nah Hosting Ini Yang Saya Gunakan Ini Adalah Hosting Sekolah Teman-teman Jadi Bisa Digunakan Live Oleh 200 Account Secara Bersamaan Nah Ini Rekan-rekan Amat Sangat Dimudahkan Sekali Dengan Channel Ini Karena 200 Live Itu Cukup Untuk Ujian Kalau Misalkan Siswanya Ada 200 2 Sisi Aja Aja Kedalam Kepada Customer Nya Kepada CS Nya Nanti Teman-teman Tinggal Dinego Aja Apakah Nanti Hosting Mau Dinaikkan Atau Mau Dikurangi Juga Tinggal Ditanyakan Aja Seperti Itu Rekan-rekan Oke Kalau Sudah Kita Masuk Ke C-panel Aja Nah Setelah Ada Di C-panel Rekan-rekan Kita Buat Domain Baru Cari Aja Disana Ada Namanya Domain Nah Ini Ada Domain Nah Ini Saya Kebetulan Sudah Buat Satu Dua Domain Namanya CBT Belajarnesia.my.id Ini Saya Akan Buat Domain Yang Baru Buat Contohnya Namanya Ujian Teman-teman Ujian Nah Seperti Ini Masukkan Domain Utamanya Belajarnesia Seperti Ini Belajarnesia.my.id Nah Seperti Ini Do You Mean Belajarnesia.my.id Ini Ada Pilihannya Nah Kita Sudah Mau Milih Salah Satu Juga Sebentar Ini Dipilih Aja Ujian Nah Seperti Itu Nah Ini .my.id Maksudnya Ini Selanjutnya Teman-teman Disini Ada Document Route File Location Lalu Tinggal Disubmit Aja Seperti Ini Tunggu Beberapa Saat Hina Dibuatkan Foldernya Nah Kalau Dibuatkan Folder Domain Itu Otomatis Akan Ada Sebuah Folder Di Dalam Sebuah File Managernya Sementara Kita Pilih Aja Dulu Ini Yang Ujian Kita Buat Disini Ada Bagian Managenya Nah Ini Teman-teman Ada Ada Beberapa Informasi Ini Untuk Domain Redirect Tidak Ada Dan Untuk Nanti Ketika Di Akses Masuk Di Ujian . Belajarnesia . My . Setelah Itu Silahkan Pergi Ke C Panel Dan Cari Di Bagian File Manager Nah Ini Di File Manager Akan Ada Beberapa File Atau Folder Yang Bisa Kita Lihat Disini Ada Domain Yang Kita Buat Ya Ini Yang Sebelumnya Saya Buat CBT Dan Ini Yang Saya Buat Ujian . Belajarnesia . My .id Nah Ini Tinggal Dihapus Teman-teman Kalau Tidak Diperlukan Ini Hapus Caranya Bisa Diselect All Lalu Kita Bisa Dipilih Delete Nah Ini Bagian Atas Kita Pilih Delete Skip Tris Dan Kita Delete Kalau Sudah Kita Upload Nah Upload File Yang Tadi Ya Teman-teman Yang Ada Di Bagian Dokumen Selanjutnya Ada Di Bagian Extraordinary CBT Nah Yang Ini Yang Di Upload Nya Adalah Yang Ini The Exoc CBT Nah Kita Klik Aja Setelah Di Upload Tunggu Beberapa Saat Hingga File Sudah Tera Upload Disini Kapasitas Menjadi Berkurang Menjadi 36,60 Megabit Teman-teman Tunggu Dulu Oke Kalau Sudah Seperti Ini Oke Kita Lanjut Ya Rekan-rekan Di Bagian Ini Sudah Ter Upload Tinggal Kita Close Aja Nanti Disini Tinggal Di Repress Teman-teman Nah Ini Akan Ada Satu Buah File Tepat Di Dalam Folder Yang Kita Buat Di Bagian Ujian Belajar Nesia Ini Sudah Ada Exoc CBT Kita Klik Aja Lalu Kita Extract Tunggu Beberapa Saat Nanti Akan Ada Beberapa File Yang Sudah Kita Buat Yang Sudah Kita Extract Tadi Nah Ini Ada Exoc CBT Nah Ini Pilih Aja Seluruhnya Seperti Itu Lalu Kita Di Move Di Ada Move Pilih Move Kemana Ini Tinggal Di Hapus Aja Teman-teman Jadi Dipindahkan Ke Bagian Public Seperti Ini Tadi Yang Dimaksud Di Dalam Readme Yang Tadi Kita On Level Cuman Teman-teman Ini Belum Bisa Dipakai Kenapa Karena Kita Tidak Belum Bisa Menggunakan File Karena Database Belum Ada Nah Sebentar Kita Lanjut Dulu Ke Bagian Database Kalau Database Itu Dibuat Di Bagian SQL Ini Saya Copy Aja Biar Cepat Teman-teman Nah Ini Ya Masuk Ke Bagian Ini Kita Dua Kita Buatkan Dulu Seperti Ini Biar Teman-teman Juga Bisa Dilihat Perbedaannya Ya Nah Ini Yang File Manager Yang Tadi Teman-teman Kalau Yang Ini Adalah Di Bagian Menu-menunya Ini Kita Cari Namanya Adalah Domain Teman-teman Maaf Maksud saya Adalah Database Oke Ini Database Yang Kita Gunakan Adalah My SQL Database Kita Pilih Aja Nah Ini Namanya Teman-teman Kita Buat Aja Ujian Namanya Kita Grid Database Teman-teman Nah Ini Kita Udah Punya Nama Database Adalah Ujian Kita Scroll Kebawah Nah Ini Teman-teman Ada Belajar 13 Underscode Ujian Teman-teman Tapi Ini Belum Ada Penggunanya Jadi Penggunanya Harus Kita Buatkan Juga Teman-teman Ini Ada Aduser Kita Buat Saja Namanya Usernya Ujian Ini Untuk Masuk Kedalam Database Nah Ini Teman-teman Bisa Digenerate Tinggal Di Password Generator Aja Nah Ini Diamankan Dulu Teman-teman Nah Klik Kanan Lalu Kita Copy Simpan Aja Di Bagian Notepad Tidak Apa-apa Biar Nanti Teman-teman Tidak Lupa Juga Kita Klik Lalu Kita Pastikan Disini Dan I Have Copy Sudah Disimpan Di Tempat Yang Aman Oke Lanjut Kalau Sudah Disimpan Kita Create User Nah Kalau Sudah Disimpan Teman-teman Kita Coba Ke Bagian Database Yang Tadi Bisa Di Scroll Ke Bawah Disini Di Bagian Usernya Nah Ini Teman-teman Jadi Kita Itu Ingin Menggunakan User Kalau Yang Ini Pertama Saya Buat Kalau Yang Kedua Kita Buatkan Di Belajar 13 Ujian Yang Barusan Dibuat Kita Berikan Aksesnya Ke Bagian Belajar 13 Ujian Untuk Database Kita Add Aja Nah Ini Apa Aja Yang Bisa Di Akses Ya Semuanya Teman-teman Kita Buat Seperti Ini Lalu Kita Make Change Jadi User Itu Bisa Menggunakan Semua Atau Mengakses Atau Memanipulasi Database Yang Sudah Kita Buat Seperti Ini Nah Ini Sudah Kita Buat Kita Masuk Dulu Ke PHP My Admin Nah PHP My Admin Itu Ada Di Bagian Database Yang Tadi Seperti Biasa Cari Saja Database Klik Disini Ada PHP My Admin Nah Di Bagian PHP Admin Kita Udah Bisa Lihat Ini Ini Database Yang Kita Buat Teman-teman Nah Tapi Belum Ada Untuk Tabel Ada Database Belum Ada Berkelihatan Ya Nah Kita Buka Dulu Database Ujian Ya Teman-teman Tinggal Kita Import Database Nah Kita Klik Aja Nah Ini Ada Notif Silahkan Anda Mengupload Pile Dengan Berbentuk .sql Atau .zip Nah Kita Pilih Choose File Nah Ini Adalah Dump My SQL Ini Adalah Database Teman-teman Ini Dimana Ini Di Tadi Yang Kita Download Extraordinary Lalu Ada Yang Di Extract Tadi Ini Adalah SQL Kita Open Dulu Setelah Di Open Lalu Kita Pilih Kebawah Lalu Pilih Import Nah Ini Maksudnya Mengisi Database Supaya Si Aplikasinya Itu Bisa Berjalan Teman-teman Nah Sebentar Ini Ada Galat Kita Lihat Dulu Basis Datanya Yang Ujian Apakah Sudah Masuk Nah Ternyata Sudah Masuk Kalau Sudah Masuk Rekan-rekan Ini Ada Sekitar 29 Tabel Jangan Dihiraukan Ya Oke Kalau Sudah Masuk Sekarang Kita Dihubungkan Antara Database Dengan Aplikasinya Dimana Posisinya Posisinya Ada yang Tadi Teman-teman Disini Apakah Bagian Inv Ini Tidak Akan Terlihat Kalau Kita Di Bagian Setting Tidak Ada Teman-teman Jadi Kalau Mau Dilihat Dulu Kita Pilih So Hide Nah Kita Set Ini Bagian Inv Lalu Kita Pilih Lalu Kita Edit Teman-teman Nah Disini Apakah File Ini Akan Di Edit Ya Ya Dia Notif Seperti Itulah Sekarang Kita Lihat Kita Sinkronkan Teman-teman Ini Nama Database Apa Nama Database Berarti Sama Dengan Yang Tadi Kita Buat Adalah Belajar 13 Underskot Ujian Berarti Kita Masuk Masuk Disini Namanya Belajar 13 Lalu Kita Pilih Underskot Kita Pilih Ujian Jangan Sampai Salah Ya Teman-teman Terus Untuk Usernya Apa Usernya Oh Berarti Kita Cari Aja Disini Yang Tadi Kita Beri Akses Ya Siapakah Usernya Nah Disini Ada Belajar 13 Ujian Berarti Ini Database Untuk Usernya Nah Ini Belajar 13 Ujian Oke Berarti Sama Belajar 13 Ujian Kita Masukkan Lalu Disini Password Yang Tadi Kita Simpan Teman-teman Nah Password Dimana Nah Ini Password Yang Berblit Belit Ya Teman-teman Nah Kita Pilih Pastikan Kenapa Berblit Belit Supaya Tidak Mudah Di 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 Bobol Juga Seperti Itu Nah Kalau Sudah Kita Save Change Nah Ini Kalau Sudah Teman-teman Di Save Kita Atur Tadi Ada Notif Katanya Harus Diarahkan Ke Bagian Public Nah Kita Pilih Disini Di Bagian C Panel Lalu Kita Masuk Di Bagian Domain Yang Tadi Oke Kita Pilih Di Bagian Domain Lalu Kita Lihat Disini Yang Ujian Pilih Manager Aja Teman-teman Nah Ini Kita Pilih Disini Kasih Underscode Teman-teman Lalu Kasih Public Seperti Itu Nah Kalau Sudah Kita Update Aja Oke Kalau Sudah Di Update Sekarang Kita Coba Ininya Apa Domainnya Apakah Sudah Bisa Diakses Atau Tidak Teman-teman Oke Oke Sekarang Kita Coba Saja Untuk Apakah Server CBT Sudah Bisa Diakses Nah Ini Kita Pastikan Aja Untuk Link Maaf Kita Masukkan Yaitu Ujian .belajarnesia.my.id Ini Bisa Pake Menggunakan www Atau Tidak Juga Tidak Apa-apa Kita Tekan Enter Beberapa Saat Nah Ini Adalah Nomor Login Ujian Untuk CBT Application SMK Singapurna Yang Coba Kita Buat Nah Atau Teman-teman Ini Kalau Mau Akses Admin Itu Tinggal Masuk Aja Di Bagian Sama Ya Linknya Ketik Aja Disana Adalah Admin System Admin Nah Nah Seperti Ini Ini Adalah Bagian Untuk Login Admin Sedangkan Ini Adalah Bagian Untuk Siswa Atau Siswinya Nah Sekarang Apakah Admin Yang Digunakan Disini Oke Untuk Masuk Jadi Masukkan Admin Default Itu Dari Bawaannya Nanti Bisa Diedit Atau Diganti Di Bagian Pengaturan Account Disini Ada Admin Ad Sil Rim.com Untuk Password Yaitu Critical Password Critical Pass Word Seperti Itu Kita Login Dulu Apakah Ini Masuk Nah Benar Ini Sudah Masuk Ini Adalah Dasbor Utama Yang Kita Bahas Nanti Bagaimana Untuk Membuat Bahan Master Menu Ujian Dan Bahkan Sama Buat Kartu Pesertanya Nanti Kita Coba Di Explore Untuk Fitur Fiturnya Oke Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Terima Kasih Tunggu Untuk Video Selanjutnya Selamat Melaksanakan